Masih di Borgo dengan Bang Jek Nah, tadi hari raya sudah kita lewatkan Yudaklur Sekarang hari raya Waisa nih Sementara itu, nah, sebanyak 656 personil Polda Jambi Diturunkan untuk melakukan pengamanan perayaan hari Waisa Di Provinsi Jambi, perayaan ini dipokuskan pada objek pihara Dan pengamanan di Candi Mawarujambi yang akan dilaksanakan pada 22 Mei 2022 nanti lor Bagus nih, supaya warga-warga ataupun yang menjalankan hari raya Waisa Supaya tenang dan tentram nih Kita tengok informasinya di pantauan Bang Jek Sebanyak 696 personil Polda Jambi diturunkan Untuk melakukan pengamanan perayaan hari Waisa 2022 Pengamanan dilakukan langsung di 20 vihara di Provinsi Jambi Dari pantauan Jek TV di Vihara Jaya Manggala Sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Barat Sejumlah personil kepolisian sudah siaga melakukan pengamanan jalannya Ibadah Waisa umat Buddha Pamen was vihara Jaya Manggala Kompol Dwi Bolikson mengatakan Di vihara Jaya Manggala sebanyak 25 personil diturunkan untuk melakukan pengamanan Yang terdiri dari 25 personil Polda Jambi dan 10 personil Polda Jambi Kompol Dwi menjelaskan pengamanan ini dilakukan sepanjang rangkaian ibadah Waisa Dan diakui duwi kondisi pengamanan di vihara Jaya Manggala berlangsung hikmat, aman, dan terkendali hingga selesai Untuk pengamanan perayaan Hari Raya Waisa yang bertempat di vihara Jaya Manggala Jambi ini Personil yang diterjunkan sebanyak kurang lebih 25 orang Terdiri dari Polda Jambi sebanyak 15 Kemudian nanti pada Polda Jambi juga ada juga sebanyak 10 orang Keseluruhannya kita mengamankan seluruh kegiatan rangkaian acara ibadah Dari rekan-rekan kita yang beragama Buddha hari ini bertempat di vihara Jaya Manggala ini Sampai jam berapa banggir-girakan orangnya? Diperkirakan tadi dari Panitia memberitahukan kepada kita sebagai tim pengamanan di sini Kurang lebih pelaksanaan selesai pada pukul 11 siang nanti Untuk pengamanan hari ini kondisinya bagaimana? Kondisi saat ini kita lihat sendiri kita saksikan Berjalan dengan aman, terkendali, lancar Tidak ada masalah apapun yang timbul dari pelaksanaan kegiatan pengamanannya Diharapkan Pak untuk acara ini Pak? Diharapkan ya tetap berjalan sesuai dengan rencana Dan sampai dengan akhirnya kita harapkan dalam keadaan kondisif Sementara itu pengamanan Hari Raya Waisak 2022 ini Juga dilakukan saat ibadah di Candi Moro Jambi pada 22 Mei 2022 mendata Di Masanjaya, Jek TV melaporkan